Ya, tak hanya menetapkan taat pribadi sebagai tersangka penipuan dengan modus penggandaan uang, dua Sultan Padepokan, yakni Suparman dan Karimula, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sultan-sultan ini berperan sebagai perekrut sementara dan penyedia benda pusaka sebagai alat penipuan. Penyidikan kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang telah menetapkan pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng, yakni taat pribadi sebagai tersangka, terus berkembang. Selasa malam, penyidik kembali menetapkan dua tersangka, yakni Suparman dan Karimula, yang merupakan Sultan Agung. Keduanya sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, Suparman diketahui sebagai perekrut pengikut dan mengumpulkan bahar, sementara Karimula berperan menyediakan peralatan benda pusaka guna meyakinkan pengikut. Jadi ini tersangka S ini ya, tersangka S ini ya merekrut, merekrut pengikut untuk memberikan mahar ya, dan kemudian setelah mendapatkan uang ya, dari pengikutnya kemudian serahkan kepada tersangka PP. Bahwa tanya Pak Parma dianggap melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung penipuan dan pengelapan yang selama ini ditudukan pada Dimas Kanjeng. Keduanya juga diketahui ikut menikmati aliran dana dari taat pribadi selaku pemimpin Padeboka. Kedua tersangka ini langsung digiring ke ruang tahanan Makpolda Jatim, usai menjalani pemeriksaan hingga pukul 10 malam. Sementara itu hari ini rencananya penyidik Polda Jatim akan mengagendakan pemanggilan kembali untuk marwah Daud Ibrahim selaku ketua yayasan untuk diperiksa dengan laporan Najmiah, korban asal Makassar yang mengalami kerugian 200 miliar rupiah. Sementara itu tujuh orang tersangka kasus pembunuhan pengikut Padeboka Dimas Kanjeng Tafribadi akan menjalani sidang perdana pada Kamis 3 November esok di Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Berkas berita cara para tersangka pembunuhan Abdul Ghani dan pembunuhan Ismail Hidayah disiapkan secara terpisah.